Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukurillah Wa nikmatina lakhaula walakwa ta'ilabillah Pemirsa, kita jumpa lagi di acara yang kita tunggu Dibacain berita Bung Kameramen, disilahkan Terima kasih Bung Alfian Lagi-lagi netizen mari kita doakan Bung Alfian Semoga lekas pulih suaranya Nah Bung Alfian, ini berita sudah ada muncul beberapa hari yang lalu Dari media-media yang tidak mainstream Bung Alfian Jadi media-media mainstream tidak mengangkat berita ini Tapi masuk di tribun pekanbaru.com Judulnya Bung Alfian, puluhan polisi gadungan dari Cina Ditangkap polisi di Durensawit, Jakarta Timur Berita awalnya, puluhan polisi gadungan asal Cina yang ditangkap polisi di Durensawit, Jakarta Timur Kemarin dipulangkan ke negara asal WNA Cina itu menjadikan Indonesia sebagai markas sementara mereka Dalam menjalankan aksi penipuan yang mereka lakukan di sejumlah negara Kepulangan puluhan polisi gadungan asal Cina itu Mendapat pengawalan dari Badan Reserse Kriminal Baris Kempordi Kami telah melakukan pengawalan proses pemulangan atau deportasi 52 warga negara asing asal Cina yang terlibat jaringan penipuan internasional Bagaimana respon awal ya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim 5 atau 7 tahun lalu Ada perwakilan polisi Cina di 1, 2, 3 kepolisian Dan itu belum sempat diberikan pengumuman tegas dari pihak pusat kepolisian kita Itu rasanya perlu ada penjelasan Yang kedua Kalau ada yang dipulangkan Itu kan yang ketangkap Bagaimana dengan yang tidak ketangkap? Ini mungkin pesan dari kita semua Sangat tidak logis Kalau situasi begini Masih juga ingin menambah-nambah polisi RW, polisi RT Dan polisi-polisi lain dengan fungsi-fungsi yang Sebetulnya bukan fungsi utama mereka Sekali lagi semakin jelas secara logika Setelah 52 orang dideportasi Ada berapa lagi yang masih bersembunyi Ada berapa lagi yang belum terdeteksi Ada berapa lagi yang masih ada di daerah lain Karena ini kan ada di tempat tertentu Ditangkapnya di Dulensawit, Jakarta Timur Berarti kan mereka bersebar Dengan sebaran-sebaran yang perlu dikontrol Atau dicari secara telaten, secara teliti Dan secara terus-menerus Begitu Bung Kameramen Ya, setuju saya dengan Bung Alvian Tidak mungkin dong penjahat Mumpul di satu titik ya Bung Alvian Pasti dia nyebar kemana-mana Nah iya Bung Alvian Menarik juga yang Bung Alvian sampaikan Tentang polisi RW Jadi yang sampai ini aja kita kebobolan Malah sibuk ngurusin Atau ngintelin Atau ngawasin rakyatnya sendiri Nah ini Kalau nih Kalau Bung Alvian punya otoritas lah ya Mengatur kepolisian Menurut Bung Alvian Kepolisian tuh bagusnya bagaimana Bung Alvian Kepolisian terlalu manja di bawah kendali Presiden Harusnya sama dengan TNI yang ada di bawah kendali Menteri Pertahanan Artinya dia selayaknya menjadi bawahan daripada Kementerian Dalam Negeri Dan itu sudah terjadi di seluruh dunia Di seluruh dunia Kepolisian itu dibawa dalam kendali Kementerian Dalam Negeri Karena dia berfungsi untuk pengamanan Pengamanan sipil Jadi kembali kepada Polisi RW dan polisi-polisi Apalagi polisi mengajar ya kan Polisi mengajar Polisi muazzin Polisi Apalagi nanti Polisi ustad Polisi Bilal Itu nanti terlalu banyak Polisi pasar dan lain-lain Tentu intinya Mari Bapak polisi Cari Cina Polisi-polisi Cina gadungan itu Tangkep mereka Usir Dan pastikan Bersihkan secara nasional Iya Bung Alvian Memang Apa ya Kedatangan Cina Orang asli Cina Ke Indonesia ini Menurut saya Bung Alvian Sangat sulit Untuk difilter Bung Alvian Karena kan Kita sama tahu Bung Alvian Waktu itu Ya Sona pernah bilang Kalau gak salah Antara 2020 2021 Atau 2022 Yang di awal Januarinya saja Dia sampaikan Ratusan ribu Orang Cina Datang ke Indonesia Itu kita gak tahu Bung Alvian Mana yang pekerja Mana yang pelancong Mana yang intel Cina Mana yang penjahat Mana yang ganggu Pemilu kita Kita gak tahu Bung Alvian Mana yang udah pulang Saya gak yakin Seratus ribu itu Atau ratusan ribu itu Yang disampaikan Ya Sona Semuanya pengen liburan Gak mungkin Gak yakin Saya Bung Alvian Nah jadi Gimana Bung Alvian Indonesia ini Sepertinya Harusnya kan Seorang presiden Juga mencium Bau-bau Datangnya Cina Yang kebanyakan Ini gimana Bung Alvian Kita umat Islam Kompri bumi Bangsa Indonesia Secara umum Ya memang Harus betul-betul Melihat ini Sebagai sebuah Ancaman Yang membahayakan Kedaulatan Negara Indonesia Begitu Bung Kameramen Ya Bung Alvian Yang tadi saya Sampaikan itu 2020 Bung Alvian Jadi Ya Sona Sampaikan Sebentar Ya Sona Sampaikan 188.000 WNA Cina Masuk Indonesia Pada Januari 2020 Kita gak tau Di Februarinya Kita gak tau Di 2021 2022 2023 Bung Alvian Nah Bung Alvian Gimana ya Membahasakan ya Jadi satu sisi Kita masyarakat Seolah Atau sering Dibikin Pecah belah Bung Alvian Tapi satu sisi Keran Masuknya WNA Cina Ke Indonesia Ini Sangat Tidak terbendung Nah saya khawatir Bung Alvian Mereka ikut Mengganggu Politik kita Ekonomi kita Yang jelas Mengandung Mengandung Zat logam Dan segala macam Kemudian mereka Dihadang oleh Pihak imigrasi Pihak imigrasi Ingin Membongkar Tasnya Dan ingin Meminta Bermacam Dokumen-dokumennya Ternyata Si Oknum Salah satu orang itu Benelepon ke Pejabat di Jakarta Konon Sebagai orang nomor Satu Atau orang penting Di kementerian tertentu Akhirnya malah Petugas imigrasi Yang ada di bandara itu Yang dimarahi Akhirnya Barang-barang Orang-orang Semuanya lolos Tanpa ada Seleksi Dan ini Ini menjadi perhatian Buat para pemirsa Bahwa memang Itu juga salah satu Sebab Mengapa seorang Alfian Tanjung Difonis penjara Dengan Total 4 tahun penjara Karena membahas Bahaya Penjajahan Cina Di Indonesia Bahas penjajahan Cina Di Indonesia Dikriminalisasi Berarti kan Virus Cinanya Sudah terlalu kuat Bu Alfian Nah Bu Alfian Memang Banyak kasus Yang setelah Bu Alfian respon Seperti Polisi RW Kemudian Adanya kantor-kantor Polisi Cina Di beberapa negara Kemudian ini Polisi Gadungan Kemudian Banyak juga kan Bu Alfian Di daerah-daerah Tempat Kayak Tempat pekerja Yang sering digerbek Sama warga Bu Alfian Nah ini akhirnya kan Totalnya Menjadi tidak karuan Mungkin untuk akhir Sesi kali ini Bu Alfian Apa pesan Bu Alfian Dengan banyaknya Ulah Cina asli ya Jadi orang Indonesia Yang Cina Nggak usah baper juga Ini Cina asli nih Udah mengganggu Negara kita Jadi Bu Alfian Untuk closing statementnya Bagaimana Dan juga Menurut saya Bu Alfian ya Negara ini Jangan terlalu abai juga Harus juga punya sikap Tegas gitu Jangan sampai negara kita Diremehkan Begitu Bu Alfian Ini kan seperti Negara kita Kayak nggak dianggap Jadi tempat Buat lumpang nipu Iya Yang jelas Ini bukan soal Polisi saja Di Aceh misalnya Masyarakat itu Terkaget-kaget Tenaga-tenaga kerja Dari Tiongkok Itu mungkin Memudahkan kita Memisahkan Dengan orang Cina Di sini Tenaga-tenaga Orang Cina Dari Cina Daratan Itu di tengah Rai mereka Menggunakan seragam Kostum tentara Dan itu sempat Dibuatkan Video oleh masyarakat Dan Kemudian masyarakatnya Mengalami tekanan Yang cukup keras Nah yang ingin saya katakan Ada persoalan serius Karena ternyata Orang-orang dari luar negeri Terutama dari Cina Itu dimanjak Dengan adanya Pembuatan KTP online Iya Jadi ketika mereka Dari jauh hari Dari jauh-jauh tempat Dari jarak yang cukup jauh Dari rentang Waktu yang cukup jauh Dia cukup Menggunakan Handphone Atau menggunakan Internet Atau menggunakan Alat-alat Media online nya Maka Setika dia sampai Mendarat di Indonesia Dia sudah pegang KTP Indonesia Dan ini kelihatannya Juga harus dipersoalkan Oleh DPR RI Atau pihak imigrasi Kementerian Dalam Negeri Ya apa boleh buat Ya kita masyarakat umum Perlu menjadikan ini Sebagai hal yang Apa namanya Diviralkan Ya karena Sebenarnya jadi Rumus No viral No justice Kalau belum viral Belum ada Penanganan hukum Nah sebagai Pernyataan penutup Kepada seluruh masyarakat Mari kita menghitung Kemungkinan-kemungkinan terburuk Dengan tetap Menghubungkan diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan terus Memper Bangun Jiwa patriotisme Dan menjaga hubungan yang baik Dengan tetangga kiri kanan Karena keadaan Semakin tidak baik-baik saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.